Naura Ayu Namun di jurusan komunikasi, Naura Ayu berbagi sejemput cerita soal asmara Oga mengumbar mansa di jagad maya, Naura Ayu memilih menutup rapat-rapat kisah percintaan dari ranah publik Lalu benarkah dibalik pilihan ini, Naura Ayu justru sudah memiliki tambatan hati tanpa diketahui halayak? Untuk urusan punya pasangan atau apa itu gak bakal aku blowout juga di social media atau di publik Karena aku gak rasa kalau ada relationship aku belajar banyak banget, it's just me and my partner Karena emang fokus aku lagi terpecahkan sama diri aku juga Kayak alhamdulillah everything goes really well for me lately temen-temen aku juga Alhamdulillah semakin banyak, jadi aku lebih seneng ya udah sendiri terus ramai-ramai gitu Berarti emang lagi pengen mas kita sendiri dulu, lagi pengen fokus ke karir gitu ya? Ya kalau pun ada, ya maksudnya itu cuma privacy aja gitu loh kak Cuma memang saat ini fokus aku di dawak sendiri, karir aku dan pendidikan aku Memilih menyimpan sendiri riak asmara di dalam hati, Naura Ayu juga tak jarang berhadapan dengan perjodohan yang digaungkan warganet di dunia maya Sejumlah pria pernah dijodoh-jodohkan dengannya Memilih berteman dengan siapa saja, Naura Ayu masih menggantungkan banyak anak untuk masa depan yang gemilang Fokus mengejar karir dan menyelesaikan pendidikan, membuat Naura Ayu tidak terpikir untuk menikah muda Sebenarnya kalau nikah muda atau apa, aku pastinya ada keinginan, bukan keinginan pengen nikah muda sih Tapi kayak keinginan untuk in love juga settle, karena aku bukan tipe orang yang suka menebak-nebak jalan ke depannya gitu loh Aku suka yang pasti-pasti aja, makanya kayak aku selalu melakukan apa yang lebih prioritas buat aku dulu Kayak contohnya kayak pekerjaan, terus pendidikan, untuk love itu aku nggak terlalu fokus di situ Karena aku tuh pengennya kalau ada satu Yah, yang ngekatnya punya Yah, yang ngekatnya mohon Oh ya mohon Ya mohon Kamih iałooooooo Kia